Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Parida Hayati Saya perwakilan dari kelas 10 MIPA 2 Nah disini Saya bakal bercerita sedikit Tentang sejarah Jangan lupa nonton ya Kalian pernah mikir gak Kenapa gitu loh Jadi tanggal 21 April Enggak Tanggal-tanggal yang lain gitu Ternyata Tanggal tersebut merupakan Tanggal Kelahiran Raden Ajeng Kartini Yang bertepat Yang jatuh pada tanggal 21 Januari 1879 Pada masa itu Beliau merupakan Keluarga Ningrat Atau Bisa disebut menyandang Predikat bangsawan Dan ayahnya pun Seorang Bupati Jepara pada masa itu Nah Dan juga Ibunya pun Seorang anak dari guru agama Yang terdapat di Jepara Dan kakeknya pun Merupakan orang yang cerdas Karena pada usia 25 tahun Sudah menjadi seorang bupati Pada usia 12 tahun Beliau sudah menempuh pindirikan Di ULS Yang mana sekolah tersebut Dihususkan untuk keturunan Eropa Timur asing Bahkan pribumi Yang merupakan tokoh terkemuka Karena begitu menggemari bahasa Belanda Di sekolah pun Beliau wajib menggunakan bahasa Belanda Sayangnya Itu tidak bertahan lama Karena Raden Ajeng Kartini Akan dipingit Karena beliau dipingit Beliau tidak mengurung diri Malah beliau memanfaatkannya Untuk belajar Ataupun menulis surat Yang akan dikirimkan kepada teman-temannya Di sekolah Pada tanggal 12 November 1903 Akhirnya beliau resmi menikah Dengan seorang bupati Suaminya pun mengerti Dengan keadaan kartini Beliau mengizinkan Bahkan memberi kebebasan kepada Kartini Untuk membangun sekolah wanita Berkat kegigihan beliau Sekolah wanita tersebut pun Tidak berakhir Di satu sekolah saja Tetapi Beliau mendirikan di berbagai tempat Pada tanggal 13 September 1904 Beliau melahirkan seorang anak Yang bernama Sosalit Jojo Diningrat Empat hari setelah Beliau melahirkan Beliau meninggal dunia Beliau wafat di umur 25 tahun Lalu beliau dimakamkan Di Desa Bulu Kecamatan Baluh Rembang Jawa Tengah Walaupun sudah tiada Sahabatnya mengumpulkan Karya-karya beliau Lalu sahabatnya pun menerbitkan buku Yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini Yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang Yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Dari cerita yang saya sampaikan Kita bisa mengambil Mungkin Mungkin jika tidak ada seorang Raden Ajeng Kartini Sampai sekarang Mungkin Seorang wanita Tidak akan pernah Diharbai Sekian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Kalian terus belajar Karena sejarah itu penting Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh